Intro Saudara-saudaraku, keluarga, jemaah yang dikasih Oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Namai di hati Pasti di setiap tanggal 18 Agustus Tak akan pernah mau dirupakan oleh ketiga anak bersaudara Kalau satu rupa, kedua boleh kasih ingat Langkah dan jarak orang dapati Tiga anak bersaudara, apalagi kedua Pando-Pandi Saya ingat, saya katakan tahun lalu ini kembar-kembar beda mama Kemarin, tak perlu bilang cuma beda Tiga menit Tiga menit, sekarang Pando-Pandi Jadi pasti ini tak akan pernah mau dirupakan Bapu kasih ingat Misalnya Pando-Pandi bisa kasih ingat Atau Tiga pun bisa kasih ingat Orang mau hari pulang tahun di setiap tanggal 18 Agustus Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Setiap kita Manusia yang Tuhan ciptakan di tengah dunia ini Pasti pendapatkan kehidupan kita yang dalam keadaan baik Baik, umur panjang Tetapi juga menikmati kesejahteraan hidup Keadaan hidup yang baik Dan menikmati umur panjang Pasti ini jadi dampaan orang semua Siapapun dia Mungkin boleh orang mau bilang Sondak waras dalam tanda kutip Kalau dia suka depan hidup menderita Soalnya tidak betul untuk orang itu Kalau dia suka depan kehidupan Diwarnai dengan pergumulan dan penderitaan Sebab yang pasti sama ada orang Ingin kehidupan kita Diwarnai dengan hal-hal yang baik tentunya Bahkan di setiap doa kita Kita selalu meminta Tuhan Kasih umur panjang Kasih kesejahteraan Lahir dan batin Dalam hidup kita Sehingga manusia akan melakukan berbagai cara Berbagai hal Supaya boleh menikmati hal-hal Seperti yang saya katakan tadi Misalnya kau sakit Berusaha cari obat Piki pak dokter Untuk bisa Menikmati umur panjang Kalau senyata ada misalnya Dari segi materi Mau makan Cari Mencari Lewat kerja yang kita tekuni Sehingga Apa yang menjadi kebutuhan Hidup setiap hari itu Boleh terpenuhi Jadi ada perjuangan Ada kerja keras Yang harus kita lakukan Sehingga Yang orang rindukan itu Hidup baik Umur panjang Sejahtera Bahagia Itu boleh Jadi bagian Kehidupan kita Nah saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Ketika Setiap saat Kita meminta Bertolongan kepada Tuhan Maka yang pasti Kau orang tahu Tuhan Tak pernah mau tutup telinga Nak pernah mau tutup mata Mau dengar Melihat Kau orang yang keadaan Kau orang semulai Menjauh dari Tuhan Kau orang semulai Meninggalkan Tuhan Maka Tuhan pun akan Memerhitungkan Apa yang kita buat Dalam kehidupan Tuhan akan selalu melihat Keadaan Apa yang kau orang Beri dalam kehidupan ini Apakah Menyenangkan hati Tuhan Ataupun sebaliknya Membuat dia kecewa Membuat dia sedih Dan Membuat dia Bisa saja Akan menyatakan Kuasanya Dalam kehidupan kita Nah saudara-saudaraku Yang diberkati Tuhan Bagian Alkitab Yang kita baca Ulangan Pasal 5 Ayatnya Yang ke 33 Mau mengatakan Bahwa Orang Israel pun Walaupun mereka Dikatakan Telah Melukai hati Tuhan Telah membuat Tuhan Cemburu Karena Tingkah laku yang mereka Lakukan Tetapi Sebagai bangsa pilihan Di awal tadi Saya katakan Ini tidak Momen Supercita ini Tidak akan Pernah Dilihat Dan yang Yang masih Tidak Bisa Bapak Bapak Pandu Bapak Pandu Dan Sedari tinggal Boleh Ketambahan Usia Bukan Cuma Hal itu Karena kita Masih diberi Kesempatan Oleh Tuhan Boleh menikmati Hidup Walaupun Masih dalam Pergumulan Yang Luar biasa Sangat Orang tidak Bisa Menghindar Dari hal itu Tetapi Bagaimana Orang Seperti Orang Percaya Terus Mau Berdoa Dan Berharap Kepada Tuhan Sehingga Yang Orang Dampakan Kehidupan Bahagia Kehidupan Yang penuh Suka Cinta Dan Umur Panjang Boleh Jadi Bahagian Bahkan Keluarga Rabi Tanuengkang Boleh bersyukur Untuk Perjalanan Hidup Berubah Tangga Hari ini Dua tahun Tentu Ada banyak Harapan Ada banyak Kerinduan Yang ingin Dirai Jangan Pernah Berputus Asa Kalau Tuhan Berjawab Kehidupan 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 Tetapi Selalu Dan Selalu Berdoa Maka Pasti Tuhan Akan Menjawab Menurut Kehendak Dan Puasa Tuhan Yesus Memberkati Kita Sekalian Amin Aku berbahaya Yakin Teguh Yesus Abadi Kepunyaanku Aku Warisnya Ku Ditebus Ciptaan Baru Rohol Kudus Aku Berganyi Bahagia Memuji Memuji Yesus Selamanya Aku Menyanyi Bahagia Memuji Yesus Selamanya Selamat Selamat Ulang tahun Kami Ucapkan Selamat Panjang Umur Kita Bahagia Selamat Selamat Sejahtera Sehat Sentosa Selamat Panjang Umur Dan Bahagia Selamat Panjang Umur Dan Bahagia Selamat Panjang Dan Rasakan Ketika Tuhan Menyatakan Kasih Tuhan Yang Begitu Inja Di Tengah Perjalanan Tuhan Secara Khusus Dia Tuhan Perambitan Weng Bapak Bando Dan Ibu Oleh Mengenang Peristiwa Sukacita Yang Terjadi Dua Tahun Yang Lalu Ketika Tuhan Mempertemukan Dua Insan Dalam Pernikahan Yang Khusus Sehingga Boleh Terbentuk Satu Keluarga Kristen Keluarga Rambitan Weng Tuhan Yang Sudah Meneguhkan Nikah Mereka Maka Pasti Tuhan Juga Yang Akan Ada Di Tuhan Mereka Mereka Menaruhi Bahra Kehidupan Rumah Tanda Tuhan Tuhan selamat menikmati 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 selamat menikmati